Intro Sebenernya apa rencana mama ke om Alex? Gue takut mama dicelakain lagi sama om Alex Kalo mama sampe bikin marah om Alex Ibu, 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 ibu Ibu tuh kenapa sih ibu? Kok seharian ini kayaknya ibu aneh banget deh Sikap ibu tuh aneh Apalagi ke pangeran Seandainya kamu tau perbuatan papanya pangeran Yang sudah membunuh ayah kamu Ibu put Ibu yakin kamu pasti akan bersikap sama seperti ibu Ibu, aku tuh tau ibu sayang sama pangeran Dan ibu selalu ngedukung hubungan aku sama pangeran Jadi kalo tiba-tiba ibu bersikap aneh Pasti ada alesannya Atau jangan-jangan Pangeran ngelakuin kesalahan yang aku gak tau Bu Kita bicaranya besok ya Ibu udah ngantuk Ibu capek sayang Kenapa ibu Sayang Kamu gak usah mikir macem-macem Sekarang mendingan kamu ke kamar Terus istirahat ya Besok kita bicara Sabernohin sep Toh Malambo Toh Bebic Toh 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 Karena Bunda Awang tidak pernah tahu Kalau Pak Alex sama Pak Jakak punya hubungan di masa lalu Dan jangan sampai tahu Saya juga gak bisa bayangin Kalau sampai Bunda Awang tahu Kalau Alex adalah pembunuh Pak Jakak Maafin aku ma Karena aku baru tahu kebenaran Kebenaran meninggalnya kamu Apa yang aku harus lakuin Putri mencintai anak dari yang sudah membunuh kamu Mas Ya Kak Putri sama pangeran saling mencintai Tanpa tahu Pak Alex yang sudah membunuh kamu Mas Maafin Ibu Put Ibu gak bermaksud merenggut kebahagiaan kamu bersama orang yang kamu cintai Sebenarnya berat buat Ibu ngelakuin semua ini Apalagi ngelihat kamu kecewa seperti tadi Put Tapi semua ini Ibu lakuin supaya kamu kuat menghadapi kenyataan Saat nanti kamu tahu kebenaran kematian almarhum ayah kamu Dan saat kamu tahu kalau papanya pangeran lah yang sudah membunuh ayah kamu Ibu harap saat itu kamu dan pangeran udah saling menjauh Gimanapun juga Ibu gak akan biarin kamu bersatu dengan anak yang membunuh ayah kamu Gimana lo udah nanya Ibu kenapa sikap dia seharian aneh Terus dia juga apa-apa Dia mau misalkan losan pangeran ya mau bikin putus ya Ya biasa aja kali gak usah melotot gitu Ya tetap sih gue ngarepnya Ibu minta lo putusin pangeran karena something yang kita gak tahu Ii Mel Maan sih kok lo ikutannya juga sih Ii Toa terserah Bodo amat Mau tidur Besar celasongan aneh Wait Apa gue tanya Ibu aja langsung ya kenapa sikap dia berubah Sumpah sih gue bener-bener penasaran banget Gue gak bakal bisa tenang sampai gue tahu kenapa Ibu berubah Kali aja kan gue masih punya kesempatan sama Ibu ini Padahal gue udah coba untuk akur sama Mel Gue udah mau nerima semua sikap dia yang annoying sebagai saudara gue Tapi tetep aja ya Kalo gue denger suara hatinya Gue pasti kesel banget Gregetan gue sama dia Tapi gue capek juga sih Harus ngeladenin Mel yang selalu gagal move on dari cowok gue Hmm Coikin aja deh Ini pangeran itu kenapa gak ngabarin gue ya Apa jangan-jangan Ibu ngelarang pangeran buat berhubungan lagi sama gue Oh enggak 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 Jangan sampai Gimana ya Gue udah biasa sih Ngadepin sikapnya om Alex yang selalu menentang hubungan gue sama pangeran Tapi kalo sampe Ibu Ikutan menentang hubungan gue sama pangeran kayak om Alex Gue gak bisa bayangin Tapi gue tau kok Ibu sayang sama gue Dan sayang juga sama pangeran Dan Ibu selalu ngedukung hubungan kita berdua Masalahnya gue gak bisa denger suara hati Ibu Kau aja gue bisa denger Pasti gue bisa tau apa yang Ibu pikirin Atau gue tanya aja sama Bapak Siapa tau Bapak udah ngobrol sama Ibu Jadi besok Bapak bisa kasih tau gue Apa alasan Ibu jadi aneh banget kayak gini Eh Tan Bro Baru balik Pasti banget ada lo disini nih Gue harus ngomong sesuatu sama lo Soal sikap aneh ya Bu Nawang Lo ngerasa gitu juga Soal emang hari ini Bu Nawang tuh aneh banget sama gue Bukan aneh lagi bro Gue juga bingung Makanya gue harap Lo jangan salah paham sama gue Karena ya gue sendiri juga Sama bingungnya sama lo Ya lo santai aja kalitan lo liat kan Muka gue santai Ya gue penasaran aja ya Kenapanya Bu Nawang tiba-tiba berubah sikapnya sama gue Apa mungkin Lo pernah buat kesalahan sama Bu Nawang belakangan Ya emang harus gue akuin sih pas gue amnesia kemaren Sikap gue keputri kan emang agak-agak kasar Ya tapi itu kan bukan kemauan gue namanya gue amnesia Gue gak inget apa-apa Iya gak mungkin lah Lo kan amnesia Gak mungkin bro Well gue sih ngerasa kalo Bu Nawang ngelakuin ini semua ya Karena dia punya tujuan tertentu Ya coba aja lo bayangin Tiba-tiba aja gitu gue diajakin jalan seharian sama Bu Nawang Dari makan siang Belanja di supermarket Terus makan malem sama keluarga Kan Aneh banget Ya emang aneh tapi Menurut lo tujuan ibu apa? Ya Ya ini cuman asumsi gue ya Gue gak tau ini bener gue gak tau ini salah Tapi gue harap lo jangan salah sangka sama gue Ya udah gue santai kok gak akan salah paham kenapa Kayaknya Bu Nawang sengaja ngedeketin gue sama Putri Fix Itulah doang yang pedian Tuhan kan gue udah bilang Ini cuman asumsi gue Belum tentu bener Belum tentu salah Ya ini kan berdasarkan apa yang gue liat Dari perlakuannya Bu Nawang ke gue Ya gak mungkin lah Kan ibu Nawang tau sendiri Gue itu belahan hatinya dan belahan jiwanya Putri Gak mungkin lah jodohin ke lo Aneh-aneh Ya semua orang juga tau kalo itu Ya yaudah lah Semoga aja asumsi lo gak bener Dan gue harus positive thinking Mungkin emang hari ini ibu Nawang Bener-bener pengen quality time sama lo sama Putri Dan besok Giliran gue Gue yang akan quality time sama pacar gue Putri Endut usus goreng Dan gak akan ada yang ganggu Jadi besok Pangeran sama Putri Ada rencana jalan berdua lagi Wah Jangan sampe deh Ntar Bu Nawang ngajakin gue pergi lagi Supaya Putri Pangeran gagal ngedit Aduh Kalo kayak gitu bisa hapes tuh gue Gue bakal gak enak lagi sama Pangeran Mama lagi telpon sama siapa? Kelihatan serius banget Kamu sarapan duluan ya? Saya kan udah bilang Saya gak mau ngomongin masalah kerjaan pas weekend Kalo mau nemuin saya Bikin appointment dulu dengan sekretari saya Pak Alex mengerti kan? Oke Mama yakin? Mau ngelepas om Alex dari perusahaan mama? Iya mama yakin Kenapa mama gak tuduh poin aja sih ma? Biar om Alex gak gangguin mama lagi Ngadepin orang selicik om Alex Gak bisa salah-salah Kita harus pake strategi Udah Sekarang Kamu jangan mikirin kerjaan mama Kamu fokus aja sama kuliah Ya? Ya aku cuma khawatir sama mama Kalo mama berurusan terus sama om Alex Mama bisa jaga diri mama sayang Oh iya Weekend ini mama kemana? Mama ada kerjaan yang harus mama urus Kamu sarapan dulu ya Mama tinggal dulu Sebenernya apa rencana mama ke om Alex? Gue takut mama dicelakain lagi sama om Alex Kalo mama sampe bikin marah om Alex But then Sebenernya aku sama Raya Sampai surat Absolut Sampai surat Sampai surat уска Sampai surat Kalo Sampai surat Sampai surat Sampai surat